selamat menikmati kita akan melihat reaksi ikan supang dikasih pelet kita lihat dulu ya ketika dikasih pelet dia tidak langsung menyambar langsung memakan bahkan dia mencoba untuk merasakannya dulu lalu dimuntahkan kenapa dia tidak langsung memakan dan tidak langsung menikmatinya ada beberapa alasan yang perlu sahabat youtube ketahui yang itu adalah faktor alamiah dari ikan supang yang akan saya jelaskan akan tetapi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit mengenai ikan supang dulu waktu pertama kali rame rame nya blurim pertama kali blurim muncul harga blurim masih mahal itu ada salah satu sahabat youtube dari Banten kalau tidak salah masuk lewat WA bertanya mas kenapa ya ikan supang saya tidak mau makan sentik nyamuk padahal waktu itu dia ingin sekali mengebrit atau mengawinkan ikan supang tersebut karena banyak sekali yang berkeyakinan bahwasannya faktor telur paling besar dipengaruhi oleh makanan sentik nyamuk dan dia ingin sekali memberi sentik nyamuk pada ikannya yang betina maupun yang jantan akan tetapi tidak 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 mau makan bahkan dilihat saja sentik nyamuknya nah ditanya seperti itu saya langsung menjawab mas mas beli online atau beli di teman saya beli online mas dari Lampung nah kalau begitu mas tanya ke penjualnya biasanya itu dikasih makan apa nanti mas harus sadar harus apa namanya mau memaksakan diri untuk mengikuti awal-awal dari kebiasaan ikan supang tersebut makanannya nanti sedikit demi sedikit bisa diganti dengan sentik nyamuk akan tetapi pokok utamanya adalah mas tanyakan dulu ketika ditanya ternyata ternyata pakanya adalah kutu air jadi sampai kecil hingga dewasa pakanya itu kutu air nah mau tidak mau harus mencari kutu air untuk untuk berlahan-lahan nanti mengganti makanannya seperti itu ceritanya teman-teman dari cerita tersebut padahal itu kan yang diberi adalah sentik nyamuk ya toh nah apakah nyambung dengan yang video kali ini atau pembahasan kali ini yakni pelet nyambung sekali jadi faktor pertama kenapa ikan supang tidak mau makan pelet yang pertama adalah sifat alamiah ikan supang tersebut sifat alamiahnya apa ikan supang adalah ikan predator seperti kita ketahui bahwasanya predator itu pemangsa pemangsa berarti memakan daging ya alami alami atau aslinya ikan supang itu pemakan daging di habitat asalnya mereka memangsa sentik nyamuk terus serangga-serangga kecil dan sebagainya yang ada di sungai-sungai dimana dia hidup ya yang pertama itu dia notabenya aslinya adalah ikan predator atau pemangsa atau pemakan daging itu yang pertama yang kedua kenapa ikan supang kok tidak mau makan pelet karena seperti cerita tadi dari awalnya peternak tersebut tidak pernah mengenalkan yang namanya pelet pada ikan ternakan mereka jadi para pembudidaya ikan supang tersebut sebelum dijual dari kecil hingga dewasa tidak pernah mengenalkan pelet pada ikan-ikannya jadi ketika dijual ya tadi ikan supang belum pernah mengenal yang namanya pelet dari dia kecil hingga dia dewasa dan dijual itu faktor yang kedua dari kedua faktor ini tentunya bagi teman-teman yang membeli ikan supang dan belum mau makan pelet itu harus 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 sabar ya karena seperti kita ketahui kita sendiri ketika sukanya tempe kok dikasih ikan juga makanya itu aras-arasan atau tidak maulah tidak begitu lahap sama dengan ikan supang maka dari itu sedikit demi sedikit kita akan mulai membiasakan ikan supang diberi pelet caranya gimana bang supaya ikan supang mau makan pelet caranya sangat mudah pertama teman-teman pada hari pertama seperti ini kita lihat hari pertama ya pada hari pertama ini dia dikasih makan pelet dimuntahkan tidak dimakan ya toh nah itu pemberian pakanya sedikit dulu jangan langsung banyak sedikit saja seperti yang saya lakukan tersebut paling sekitar 7 sampai berapa 5 5 biji pelet ya kalau tidak dimakan selama 1 hari nanti sore sampai nanti sore tidak dimakan itu biarkan jangan dikasih makan dulu sehari ya terus besoknya pagi-pagi lagi kalau ada pelet-pelet yang sisanya dibawa-bawa ya pelet-pelet yang apa namanya tidak dimakan lalu mengendap di dasar itu disedot dulu lalu ganti air kasih air sedikit sesuai sesuai sedotannya tadi lalu kasih pelet lagi sedikit ya lalu kasih pelet lagi sedikit biarkan selama 1 hari jika tidak dimakan juga kesukaan dia apa kemarin nah itu kasih sedikit saja misalnya biasanya dia dikasih jentik nyamuk dia kasih jentik nyamuk tapi 1 saja 1 ekor atau 2 ekor saja itu untuk untuk mempertahankan kondisi tubuhnya supaya ini tidak lemas ya yang penting dia makan dulu 1 di hari kedua itu 1 2 ekor jentik nyamuk atau 1 ekor jentik nyamuk terus di hari ketiga sama ketika kok ada pelet-pelet yang mengendap disedot dulu lalu kasih air lagi lalu kasih pelet lagi sama pemberian peletnya jangan berlebih di hari ketiga insyaallah saya jamin mereka sudah mulai memakan meskipun tidak seperti memakan makanan yang dia sukai langsung disambar dia tetap memakan tapi makannya itu enggak enggak begitu langsung disantap gitu enggak tapi dia tetap tetap enggan-enggan untuk memakan tapi insyaallah nanti ketika mungkin 5 atau 7 pelet itu akan dimakan semua meskipun enggak langsung dimakan semua ya itu di hari ketiga sudah mulai dia mau makan pelet di hari keempat jika kok paginya dirasa sudah tidak ada pelet yang seperti di bawah ini ini kan pelet-pelet berada di bawah nah kok besoknya kok enggak ada pelet-pelet seperti ini berarti pelet sisa yang tadi sore dimakan jumlahnya 7-5 butir itu kok habis itu berarti dia sudah mau makan pelet di hari selanjutnya silakan teman-teman kasih pelet sedikit-sedikit saja jangan banyak-banyak terus seperti itu pagi dikasih pelet sehari enggak usah dikenalin sama jentik nyamuk atau makanan kesukaannya dulu kasih saja pelet sehari itu satu kali saja besoknya lagi kalau kemarin kok dikasih jentik nyamuk dua ekor kali ini kasih satu ekor saja untuk memenuhi kebutuhan kesenangan nafsu dia ya sambil dikasih pelet terus seperti itu saran saya satu hari itu satu kali pemberian pakan oke paham ya sahabat youtube ini cara saya ketika mengenalkan pelet pada ikan jupang yang belum pernah mengenal pelet dan belum pernah makan pelet dan tidak mau makan pelet caranya seperti tadi sudah saya sebutkan jika belum paham silahkan ditanyakan jika sudah paham silahkan dipraktekan jangan khawatir ikan jupang tidak makan satu hari mati jangan khawatir dia tetap hidup insyaallah karena saya sudah mengirim ikan jupang sampai enam hari tujuh hari tidak mati tidak makan jadi satu hari tidak makan tidak masalah seperti itu nanti dia akan memakan pelet akhirnya dan teman-teman yang sibuk bekerja teman-teman yang sibuk sekolah teman-teman yang sibuk dengan segala sesuatu teman-teman bisa tetap merawat ikan jupang dengan mudah yakni pemberian pakan dengan pelet bisa diterima oleh ikan jupang akhir kata semoga bermanfaat dan silahkan share jika memang teman-teman ingin share jika tidak ingin share ya jangan dipaksakan maafkan jika saya ada salah dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati